Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Lukman Channel Pernah mendengar tentang Gunung Rinjani? Ya, gunung yang berada di Pulau Lombok ini terkenal memiliki pesona yang sangat memukau Sepanjang perjalanan menuju Gunung Rinjani menyuguhkan keindahan alam yang membelalakkan mata Seperti danau, gua, hingga sumber mata air panas Namun, tahukah kalian? Di balik keindahannya, ternyata Gunung Rinjani menyimpan beberapa misteri yang justru mengandung pesan regis Hingga melahirkan mitos-mitos yang menyelimuti Gunung Rinjani Salah satu mitos tersebut adalah Gunung Rinjani dipercaya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi bagi masyarakat Lombok Karena itulah, mereka selalu menjaga Gunung Rinjani agar tetap lestari Ini juga berlaku bagi siapapun yang mendaging gunung tersebut Sebagai wujud rasa hormat dan menghargai alam serta kepercayaan masyarakat setempat Dan inilah 5 mitos dibalik keindahan Gunung Rinjani versi Lukman Channel Sosok Dewi Anjani Sang Penguasa Gunung Rinjani Gunung Rinjani ini ternyata memiliki sosok penguasa yang cantik, yaitu Dewi Anjani Sosok ini dipercaya sebagai ratu jin penjaga Gunung Rinjani Menurut masyarakat setempat, Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang tak diizinkan ayahnya menikah dengan pria pilihannya Karena itu, Dewi Anjani menghilang di mata air yang bernama Mandala Setelah itu, Dewi Anjani dikenal sebagai penguasa dunia goib Gunung Rinjani Bagi masyarakat Sasak Lombok, puncak Gunung Rinjani sebenarnya tak terdaki karena merupakan istana Dewi Anjani Oleh karena itu, tempat tersebut tak bisa disentuh oleh makhluk lain seperti manusia Mitos dibalik keindahan Danau Segara Anak Tak hanya keindahan pemandangan di puncak, Gunung Rinjani punya Danau Segara Anak yang populer Konon, Danau ini menyimpan berbagai kekuatan dan misteri yang unik Danau Segara Anak ini dipercaya bisa memberi satu peringatan agar kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik Wah, perlu dicoba ya untuk kesana Masyarakat setempat percaya Setelah meninggalkan Danau Segara Anak, kalian bisa memiliki semangat baru Berbagai acara adat masyarakat setempat juga sering dilaksanakan di Danau Segara Anak Konon di Danau inilah kediaman tokoh legenda pewayangan Dewi Anjani Ibunda Keraputi Hanoman berkuasa meliputi seluruh Gunung Rinjani Mitos selarangan berkeluh kesah dan memikirkan hal yang negatif Sepanjang perjalanan, pendaki dilarang berkeluh kesah dan memikirkan hal yang negatif Konon, musibah akan menimpa pendaki jika terlalu sering berfikiran yang buruk Selama di alam yang masih terjaga ini, pendaki disarankan tetap berfikir positif dan jangan mengeluh Oleh karena itu, selalu jaga diri dan jangan berfikir macam-macam ketika mendaki Gunung Rinjani Gua Susu sebagai tempat penyempurnaan ilmu spiritual Tak hanya danau dan sumber mata air, Gunung Rinjani juga mempunyai gua yang punya mitos unik Di Gua Susu, konon hanya orang tertentu dengan hati bersih yang bisa bertapa di tempat ini Jika ingin menggunakan ilmu spiritual untuk pentingan jahat, orang tersebut bisa langsung mati di dalam gua Serem juga ya? Keunikan di gua ini adalah, masyarakat setempat menggantungkan kain-kain putih untuk menjaga keasrian Gua Susu Mitos Selarangan Menginjakkan Kaki di Daerah Tertentu Seperti kebanyakan mitos di gunung-gunung lain, Gunung Rinjani juga memiliki beberapa tempat yang terkenal mistis dan penuh misteri Konon, pendaki tidak boleh mengunjungi tempat-tempat tersebut Hilang dan tewasnya pendaki sering dikaitkan oleh penduduk setempat Karena mereka berusaha mengunjungi area terlarang tersebut Oleh karena itu, sebelum mendaki, kami sarankan kalian wajib mempelajari dulu area terlarang dari masyarakat setempat Nah itu tadi 5 mitos di balik indahan Gunung Rinjani versi Lukman Channel Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video kami Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian Thanks for watching, see you in the next video, bye bye